Halo guys, jumpa bersama SSI Shooting Sport Indonesia. SSI memulas singkat seputar olahraga menembak dan rangkaiannya. Kali ini SSI akan memulas tentang kendaraan dengan serba guna, khususnya untuk segala medan. Sebelum diluncurkan dan digunakan, dislik banget gelar uji coba kendaraan khusus ATV All Terrain Vehicle dan UTV Utilitas Vehicle CFMoto. Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD dislik banget menggelar uji coba sertifikasi kendaraan ATV UTV CFMoto, bertempat di Desa Pelangi Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis tanggal 9 Desember 2021. Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD Kadis Lidbangat, Blipjen TNI dari Presna Purnama, SCKOM, MM, selaku Kepala Kegiatan Kegiat mengatakan, uji coba sertifikasi material TNI AD merupakan tigas penelitian karena dalam pelaksanaan yang memiliki metoda dan teknik penelitian yang diatur dalam suatu tolak ukur syarat-syarat tipe SSD. Dijelaskan kadis Lidbangat, kendaraan ATV UTV CFMoto merupakan kendaraan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kendaraan khusus TNI AD yang mampu dioperasionalkan di segala bidang untuk mengangkut personel dan perlengkapan dalam mendukung tugas-tugas khusus baik dalam tugas operasi militer perang OMP maupun operasi militer selain perang OMSP. Dislidbang TNI AD selaku pemegang LKT, ujarnya, berkewajiban untuk mengunci cobakan kendaraan ATV UTV CFMoto guna mendapatkan penilaian sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertumbangan impinan dalam menentukan kebijakan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Lebih lanjut kadis Lidbangat menegaskan, dalam pelaksanaan uji coba sesuai dengan syarat-syarat tipe FST, kendaraan khusus OTP, utilitas VJ, di mana terdapat persyaratan umum yang dirumuskan guna mendapatkan materi yang berkualitas. Seperti harus memenuhi persyaratan umum baik aspek politik, ekonomi, perkembangan teknologi, geografis serta kemampuan dukungan industri dalam negeri. Di samping itu juga, tambahnya, harus memenuhi persyaratan teknis yang merupakan penjabaran dari persyaratan umum dan persyaratan taktis baik dari aspek konstruksi dan perlengkapan, aspek kemampuan, aspek lancaran kerja serta aspek insani yang diterapkan pada kendaraan khusus OTP, utilitas VJ tersebut secara kualitatif. Pernyataan kadisli penentu diam ini oleh tim penguji, di mana pelaksanaan penguji tersebut ditinjau dari empat aspek. Pertama, materi uji aspek konstruksi dan perlengkapan. Kedua, materi uji aspek kemampuan. Ketiga, aspek kelancaran kerja kendaraan ATV-UTV CK Moto dan keempat harus memenuhi aspek insani. Dengan CFM-OTO, shooter ataupun petualang memiliki kekuatan untuk menaklukkan lebih banyak medan, mulai dari dasar sungai berbatu, hingga lubang lumpur kolosal, jika hutang di lereng pekukungan, kendaraan berperformasi di lusutan CV Moto asal China ini menembus medan berberat dengan mudah. Dilengkapi dengan mesin empat tabel pengini di kulit yang dirancang khusus, dan beragam fitur standar yang tak tertandingi, CFM-OTO melakukan lebih dari sekadar menghancurkan trailhead. Baik Anda mencari pemacu adrenalin tertinggi, atau alat berat serbang guna, Anda dapat melakukan apa saja dengan jenis kendaraan ini yang sudah diuji coba oleh Disney Bangat TNI, Sebagai kendaraan ringan serbang guna bagi prajerit melaksanakan tugas-tugas rutinnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!